Pemirintah Kabupaten Padang Pareman telah berhasil melakukan perubahan besar dalam pelayanan pabrik. Pasca Gempa yang memporak-porandakan Kabupaten Padang Pareman yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 2009 yang lalu, di mana rumah masyarakat, infrastruktur, sarana perindikan hancur berantakan di kurang 85% habis semua. Kita kembali bangkit membangun Padang Pareman dan berhasil dengan sangat cepat. Salah satu faktor yang membawa kebersihan itu adalah inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pareman bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bergerak dari permasalahan yang dihadapi pada semua bidang, masing-masing OPD mencari solusi dari permasalahan dengan menemukan cara-cara baru yang lebih cepat dan mudah. Pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap inovasi yang dilakukan oleh masing-masing OPD, baik dukungan fasilisasi maupun dukungan pendanaan. Dengan adanya dukungan tersebut, OPD-OPD terdorong untuk terus membangun inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan publik. Moto kita adalah, tiada hari tanpa inovasi. Setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus dilakukan dengan cara-cara baru yang lebih mudah, cepat, dan dirasakan maafannya oleh masyarakat. Selama tujuh tahun terakhir ini, telah lahir banyak inovasi-inovasi baru yang sampai saat ini terus dikembangkan. Inovasi pelayanan administrasi pendudukan, inovasi pelayanan perizinan, inovasi pelayanan kesehatan, inovasi pertanian, inovasi bidang teknologi informasi, bidang keuangan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang pertenakan, perencanaan, perhubungan, serta pariwisata. Tidak tahu bersikta di badang periwisataan, dan untuk kemudahan perizinan mungkin di Sumatera Barat atau di Sumatera Tengah, mungkin di badang periwisataan yang terbaik. Inovasi-inovasi yang dilaksanakan di segala bidang membawa dampak positif pada beberapa indikator, diantaranya menurunkan angka kemiskinan, meningkatnya angka harapan hidup, serta meningkat pula produksi pertanian. Selain itu, beberapa inovasi yang telah diciptakan telah mengantarkan Padang Pariaman meraih prestasi, baik di tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional. Inovasi menjadi hal yang utama membawa kemajuan pesat di Kabupaten Padang Pariaman. Kami bersama akan terus menggali inovasi-inovasi baru untuk membangun Kabupaten Padang Pariaman yang religius, maju, dan sejahtera di masa yang akan datang, sehingga banyak berperan membangun Indonesia. Terima kasih telah menonton!